Halo, Auto Lovers Mobil dengan fitur melimpa dan harga terjangkau saat ini bukan lagi menjadi hal yang mustahil. Mobil keluaran terbaru seringkali sudah dilengkapi fitur canggih seperti voice comment, grace control, pedal shift, bahkan sunroof. Namun fitur-fitur canggih ini seringkali menjadi hal yang kurang berguna jika digunakan di jalan macet di Jakarta. Kondisi cuaca panas serta jalan yang macet membuat fitur canggih yang disediakan pabrikan seringkali menjadi tak berguna. Berikut 5 fitur mobil yang menjadi membasir dan jarang dipakai saat berkendara di Jakarta. Tapi tunggu dulu Auto Lovers untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya, pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Nomor 5 Christ Control Merupakan sebuah fitur yang akan membuat mobil bergerak dengan kecepatan konstan tanpa harus menekan pedal gas. Umumnya fitur ini digunakan untuk jalan bebas hambatan. Christ Control merupakan sebuah fitur yang akan membuat mobil bergerak dengan kecepatan konstan tanpa harus menekan pedal gas. Umumnya fitur ini digunakan untuk jalan bebas hambatan. Namun fitur ini menjadi kurang bermanfaat jika mobil digunakan sehari-hari di jalan Jakarta. Kondisi jalan yang macet serta hambatan tak terduga di jalan membuat fitur ini jarang sekali digunakan Bahkan beberapa pengumudi ada yang belum tahu atau tidak peduli bahwa fitur ini sudah disematkan di mobilnya Sunroof adalah kaca yang ada di atap mobil dan bisa terbuka untuk mengalirkan sirkulasi udara ke dalam mobil Secara tampilan, mobil dengan fitur Sunroof memang terlihat lebih mewah Akan tetapi, fitur ini seringkali menjadi tidak berguna khususnya di Jakarta Kondisi cuaca yang panas justru akan membuat suhu di dalam kabin menjadi lebih panas, terlebih jika kaca tersebut dibuka Hal ini juga bisa menyebabkan kerja pendingin udara atau AC menjadi lebih berat 3. Roof Rail Roof Rail biasanya menjadi salah satu fitur yang sangat berguna di mobil untuk membawa barang bawaan dengan kapasitas besar Khususnya mobil tipe SUV atau MBV Kedat tidak mekian, saat ini sudah banyak mobil yang dilengkapi fitur tersebut Hanya sebagian aksesoris penuncang tampilan, khususnya SUV dan crossover Umumnya pemilik mobil lebih memilih menyimpan barang bawaannya di bagasi Kebanyakan juga mobil bertipe perkotaan yang dilengkapi roof rail Seringkali tidak membawa barang bawaan yang cukup banyak 2. DRL Tiesem Running Light Fitur ini merupakan lampu yang menyalah saat siang hari sebagai penuncang keselamatan agar kendaraan dari arah berlawanan bisa melihatnya DRL ini awalnya berkembang di negara-negara dengan sinar pencahayaan matahari yang kurang saat siang hari Di Indonesia sendiri, khususnya Jakarta, sinar matahari bersinar cukup terang untuk membantu visibilitas saat berkendara siang hari Fitur ini mungkin akan berguna hanya saat cuaca mendung atau hujan dengan intensitas tinggi Bahkan seringkali, pengemudi lebih memilih menyalahkan lampu utama saat kondisi cuaca seperti itu 1. Heat Up Display Heat Up Display merupakan fitur yang bisa menampilkan beberapa informasi kendaraan di atas dashboard atau kaca pengemudi Salah satunya adalah kecepatan kendaraan Seiring saman, beberapa mobil keluaran baru sudah banyak yang menerapkannya Meskipun terlihat futuristik dan keren, tapi fitur ini dirasa masih kurang bermanfaat Ditambah lagi perkembangan MID Multi Information Display yang semakin lengkap dan modern Informasi yang ditampilkan oleh MID juga tentunya akan lebih lengkap ditambah dengan kehadiran head unit yang mumpuni Fitur-fitur modern yang dibenamkan di mobil keluaran terbaru memang akan menjadikannya berbeda dari pesaingnya Akan tetapi, kondisi jalan di Indonesia, khususnya Jakarta, membuat beberapa fitur ini jarang sekali digunakan atau bahkan dilupakan Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kami dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat Oke, see you on next video